musik siapkan alat dan bahannya aku gunakan benan D30 politik unit suka hooknya 6 per 0 dari tulip buat slip knot lalu buat 5 rantai kembali ke rantai yang pertama buat slip stitch dan buat awalan 3 rantai ini dihitung sebagai 1 double crochet lalu buat 14 double crochet di dalam lingkaran ini selamat menikmati berarti jumlahnya ada 15 double crochet satukan di 3 rantai yang awal dengan slip stitch baris yang kedua buat 3 rantai masuk di lubang yang sama tambahkan 1 double crochet masuk ke rantai berikutnya buat 2 double crochet di dalam 1 lubang atau double crochet increase atau double crochet INJ sebanyak 14 kali jumlahnya 30 jumlahnya 30 double crochet atau 30 rantai satukan dengan slip stitch buat 1 rantai lalu putus benang warna kuning dengan korek baris ketiga kalau aku ganti benangnya dengan warna putih buat slip knot dulu masuk di bagian slip stitch buat awalan 3 rantai masuk ke rantai berikutnya buat double crochet INJ lalu ulangi membuat 1 double crochet double crochet INJ 14 kali jumlahnya 45 double crochet satukan dengan slip stitch baris keempat buat awalan 2 rantai masuk di badan double crochet buat front post double crochet atau FPDC masuk ke rantai berikutnya buat 1 double crochet lalu buat double crochet INJ untuk pola di baris 4 buat 1 front post double crochet 1 double crochet dan double crochet INJ di baris 4 2 3 3 6 6 selamat menikmati selesai satu putaran gabungkan di front post double crochet yang awal dengan slip stitch baris kelima buat awalan 2 rantai lalu buat front post double crochet dan buat 3 double crochet di lubang rantai berikutnya ulangi membuat front post double crochet 3 double crochet 14 kali lagi gabungkan dengan slip stitch di fpdc yang awal baris ke enam buat awalan 2 rantai lalu buat front post double crochet ke rantai berikutnya buat 1 double crochet double crochet INC dan 1 double crochet ulangi pola ini ya buat 1 front post double crochet 1 double crochet double crochet INC 1 double crochet dan 1 double crochet tatu tatukan dengan slip stitch baris ke tujuh buat awalan 2 rantai lalu buat front post double crochet masuk ke rantai berikutnya buat 4 double crochet selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kita ukur dulu ya untuk garis tengahnya di sini punyaku kurang lebih 17 cm dan kita akan lanjut di baris ke delapan yaitu membuat pola kelopak bunganya buat awalan 1 rantai lalu buat slip stitch tapi lewat front postnya ya seperti ini dan buat 1 rantai Lalu masuk hanya di bagian front loop atau loop bagian depan saja Buat 1 double crochet Double crochet INC 2 kali Satu double crochet Satu rantai Dan buat slip stitch di bagian front post Ulangi pola kelopak bunga ini Buat satu rantai Lalu masuk di bagian front loop Buat 1 double crochet Double crochet INC 2 kali Satu double crochet Satu rantai Dan slip stitch di bagian front post Ulangi lagi sebanyak 13 kali ya Setelah selesai gabungkan dengan slip stitch Buat satu rantai Buat satu rantai Lalu masuk di bagian back loopnya ini ya Masing-masing back loopnya diisi dengan satu single crochet Selamat menikmati Kalau dihitung ada 75 single crochet dan satukan dengan slip stitch Baris kedua dan ketiga buat satu rantai Lalu isi setiap lubang rantainya dengan satu single crochet Jadi buat dua baris lagi single crochet berkeliling di akhiri slip stitch Ada tiga baris single crochet seperti ini ya Lalu hitung dari bagian slip stitch sebanyak 25 rantai Beri penanda di rantai berikutnya Buat satu lagi bagian dengan cara yang sama seperti ini Lalu digabungkan jadi satu Satukan kedua rantainya depan dan belakang dengan single crochet sebanyak 50 kali Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai di penanda Buat slip stitch sebanyak 13 kali Sampai jumpa di video selanjutnya Lalu buat 6 rantai ini untuk pengait kancingnya Atau disesuaikan saja jumlah rantainya dengan besar kancingnya ya Kembali ke lubang yang sama buat slip stitch Lalu masuk ke rantai berikutnya Buat 12 slip stitch Kabungkan di single crochet Kabungkan di single crochet yang awal dengan slip stitch Lalu putus benangnya dengan korek rapikan sisa benangnya Untuk talinya aku padukan dengan romanian cord dan untuk video tutorialnya aku sertakan di link di bagian deskripsi box ya Dan ini pola untuk bagian daunnya buat slip knot dulu Lalu buat 8 rantai Masuk ke 7 rantai yang sebelumnya buat tusuk tunisian Kait benang Kait benang selesaikan setiap 2 helai benang Terakhir diselesaikan 1 Lalu buat 1 rantai dan dibalik Masuk lagi ke 7 lubang rantainya Buat tusuk tunisian sebanyak 7 kali Kait benang dan selesaikan setiap 2 helai benang Terakhir hanya 1 helai benang ya Lalu buat 1 rantai dan dibalik Buat slip stitch di bagian tengah-tengahnya ini Sebanyak 8 kali Lalu buat rantai Kurang lebih sepanjang 50 rantai atau bisa kalian buat sepanjang yang diinginkan Dan ulangi membuat pola daun seperti yang sudah kita buat ini tadi Putus benangnya dengan korek rapikan sisa benangnya Dan hasilnya seperti ini Sekarang tas rajutannya sudah jadi Terima kasih sudah mengikuti video ini Semoga suka dan bermanfaat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati